Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 4 dari UTS 2 Fisika Dasar 2B tahun lalu. Kali tentang intervensi dan difraksi cahaya. Kita punya cahaya merah di sini, panjang gelombang 720nano. Kita catat dulu. Kemudian ini melewati 2 celah, dengan jarak antar celahnya adalah 9 mikrometer. Oke, ini jarak antar 2 celah, 9 mikrometer. Kemudian, tiap celah punya lebar 3 mikrometer. Jadi, A gitu ya, namanya 3 mikrometer. Seperti ini. Jadi, ini nanti bakal seperti ini ya, ilustrasi persoalan kita. Kita punya di sini 2 celah, dengan jarak antar celahnya D. Tapi, selain itu juga kita punya jarak antar, kita juga punya lebar celah. Lebar tiap celahnya adalah A. Dan ini sudutnya tetak, jadi kalau nanti di sinari cahaya, di layar di sini akan ada pola dalam perang. Untuk pola ini namanya tetak. Pola ini nanti akan menurut seluruh tetak. Seperti itu. Oke, kita akan langsung lihat yang A. Jadi, yang A itu disuruh cari nilai sin tetak untuk gulap pertama pada pola difraksi. Seluruh tunggal di layar. Oke, jadi gulap difraksi. Itu bisa dicari dari rumus ini ya. A sin tetak sama dengan M lambda. Kayak gitu. Nah, sin tetak sama dengan M lambda cukup begitu aja. Kita ingin gelap pertama kan ya. Kalau gelap pertama, berarti M nya sama dengan 1. Oke, jadi ini kalau mau lebih lengkap, M nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat. Lalu ke 1, berarti M nya sama dengan 1. Itu artinya nanti ini sin tetak kita sama dengan M lambda per A. Berarti jadinya lambda per A. Lambda per A. Ya, tinggal gitu doang. Ini sudut untuk gelap pertamanya. Masukin lambda 720 nanometer, A nya 300 nanometer. Kita akan dapat 0,24. Ya, udah, dapat. Ini nilai sin tetanya. Untuk gelap pertama. Kemudian, yang B. Nilai nilai sin tetanya untuk terang pada pola interferensi yang terletak di dalam selubung difraksi. Oke. Jadi, ini itu. Karena kita punya 2 celah. Dan tiap celah punya lebar. Nanti kita akan peroleh interferensi 2 celah. Plus difraksi. Ada difraksinya karena dia punya celah. Yang ada lebarnya. Gitu. Nanti pola kita akan seperti ini nanti. Inversitas kita bakal seperti ini. Jadi, kalau interferensi jadinya seperti ini ya. Gelap terang, gelap terang, gelap terang. Ini yang 2 celah. Kalau difraksinya 1 celah, jadinya kayak gini. Ini disini puncak, tinggi, meredup, menurun, dan seterusnya. Disitu ya. Nah, disini kita pengen tahu, di selubung ini nih, ada terangnya siapa aja. Nah, ini dicari dengan cara mengetahui bahwa akan ada sudut. Akan ada sudut. Letak sudut gitu ya. Letak sudut. Dimana terang interferensi kita bertepatan dengan gelap difraksi kita. Jadi, puncak yang ini bertepatan dengan lebah yang ini, gelap yang ini. Hasilnya apa? Nanti kita akan punya terang yang hilang. Terang yang harusnya ada jadi ketutupan sama yang si gelap difraksi. Jadi, hilang. Nah, kita harus cari itu. Ini akan membawa kita ke jumlah terang di hubung pertama ini. Jadi, gimana caranya? Kalau terang interferensi, tadi kalau gelap difraksi, kalau gelap difraksi, itu kan tadi rumusnya A sin theta sama dengan M lambda. Kalau terang interferensi, rumusnya mirip. Bedanya yang pakai D. D sin theta sama dengan M aksen, ya. Kita bedain ordernya M aksen lambda. Nah, letak sudutnya berbarengan. Letak sudutnya sama, berarti sin theta-nya sama. Jadi, kita bagi ini dengan ini, ya. Kita bagi persamaan ini dengan ini. Disamain, ya. Intinya, kita coret sin theta sama lambdanya. Nanti kita akan perlu D per A sama dengan M aksen per M. Nah, dari kedua persamaan ini, nanti ini bagi ini, misalnya sin-nya kecoret, namanya kecoret, dapat seperti ini. D per A sama dengan M aksen per M. Yang nanti, kalau dimasukin angka-angkanya, D-nya 9, A-nya 3, mikrometer, dibagi jadinya 3. Oke, berarti ini berarti M aksen sama dengan 3 M. M aksen sama dengan 3 M. Jadi, tiap kelipatan 3, itu nanti terangnya hilang. Misalnya, gelap 1 difraksi. Gelap ke 1 difraksi, ya kan berarti M-nya sama dengan 1. Nanti kita akan peroleh M aksen kita sama dengan 3. Nantinya apa? Terang order 3 hilang. Gitu, ya. Terang order 3 akan ketidupan dengan will up difraksi, makanya hilang. Jadi, nanti terang ke 0 ada, terang ke 1 ada, terang ke 2 ada, terang ke 3, nggak ada. Itu berlaku untuk ke pola yang atas dan ke pola yang bawah. Jadi, kira-kira nanti kayak gini, di dalam selubung yang pertama ini, kita akan punya pemetaan seperti ini, kira-kira. Ini terang pusat, terang ke 0, ini terang ke 1 ada, terang ke 2 ada, terang ke 3 harusnya ada, tapi bertepatan dengan gelap pertama difraksi, jadinya nggak ada, disirang. Begitu juga yang sebaliknya, yang ke sebelah kini juga sama, min 1, min 2, min 3-nya nggak ada. Kayak gitu, jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 terang nanti, di bagian dalam selubung difraksi yang pertama ini. Kita diminta cari sintetanya. Jadi, berapa aja sintetanya gitu ya? Gunakan rumus ini, masukin emaxennya satu persatu. Jadi, kalau emaxen sama dengan 0, nanti kita peroleh sintetanya kita. Ini 0 ya. sintetanya 0. Terus, kalau emaxen sama dengan 1, nanti kita peroleh sintetanya kita. Rumus ini ya, berarti ini lamb dapet D, dapet 0,08. Lagi, emaxen sama dengan 2. Nanti dapet sintetanya, berarti 2 lamb dapet D, dapetnya 0,16. Berarti juga untuk yang negatif. Jadi, nanti letak terang kita, letak terang di selubung pertama, ada di sintetanya, ada di sintetanya, sama dengan, mulai dari yang sebelah kiri ini berarti ya. Ini 0,16. kemudian minus 0,08. Kemudian 0. Kemudian 0,08. Kemudian 0,16. Nah, ini jawabannya ya. Ini ada 5 terang. Dengan sudut sintetanya sebagai berikut. Seperti itu. Itu yang B. Sarang yang C. Skepsakan intensitasnya sebagai fungsi dari sintetanya. Oke. Tadi kita udah punya clue disini ya, bahwa terang ketiga hilang. Sedangkan terang ke 0, 1, dan 2 masih ada. Jadi, setengah dari gambar kita bakal seperti ini kira-kira. Oke. Nah, setengah dari gambar kita akan seperti ini. Di selubung pertama difraksi ini, ini yang merah selubung difraksinya ya. Jadi terang ke 0, terang ke 1, terang ke 2. Terang ketiganya hilang. Nanti di selubung kedua, berarti gelap kedua difraksi ya. Gelap kedua difraksi, itu berarti M-nya sama dengan 2. Kita akan peroleh M-nya. Terang interferensinya kan 3M ya. 3 kali M, 3 kali 2 berarti 6. Ini terang ke 6 hilang. Nanti akan seperti ini. Kira-kira. Kalau di zoom, nanti terang ke 0, 1, 2, 3-nya hilang nih. Disatuin nih ya, 3-nya hilang. Terang ke 4, terang ke 5, terang ke 6 hilang. Nanti, copy paste gambar ini ke kiri juga. Ini kan baru yang kanan. Kita akan peroleh seperti ini kira-kira. Jadi, grafik difraksi kita seperti ini ya. Grafik inositasinya seperti ini. Ini terang ke 0, terang ke 1, ini terang ke 2, terang ke 3-nya hilang. Nggak ada. Terang ke 4, terang ke 5, terang ke 6-nya hilang. Dan seterusnya. Makin lama akan makin kecil, makin redup. Jadi cukup gambar sampai selubung kedua aja. Dan ini dimintanya terhadap sin teta ya. Terhadap sin teta, jadi kita ikutin terhadap sin teta. Tinggal dimasukin nanti ke rumusan ini ya. Kalau pengen cari sin teta yang lain, di sini nanti ada yang lambda. Jadi kalau mau cari yang ini nih, 0,3 atau di mana, ini terang ke 4 ya. Ini kan terang ke 3 yang hilang, ini terang ke 4. Masukin 4 ke M yang di sini, M aksen, nanti dapat sin teta-nya berapa. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi cara mencari pola intensitas difraksi dan interferensi. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dibantu kalian sangat banyak, terutama dalam topik interferensi dan difraksi cahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.